Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang pada pertemuan minggu kelima, segmen pertama kita akan belajar tentang indeks Miller Jadi indeks Miller sendiri itu dinamakan dari seseorang yang bernama Miller yang merupakan sebuah notasi untuk menunjukkan bagaimana posisi bidang dalam sebuah kristal Jadi notasi ini didapatkan dari penyederhanaan panjang dari masing-masing sumbu kristal kemudian kita nyatakan dalam bentuk angka Umumnya dinyatakan dalam bentuk integer dengan notasi H K dan L itu untuk sistem kristal isometrik, tetragonal kemudian ortohombik dan juga monoklin dan juga triclin Sedangkan pada sistem kristal heksagonal dan juga trigonal dinyatakan H, K, I dan L karena di heksagonal dan trigonal kita mempunyai tiga sumbu yang berada di sumbu horizontal dan satu sumbu yang berada di sumbu vertikal sehingga notasinya adalah H, K, I, dan L dimana I itu bisa juga dinyatakan dalam minus dalam kurung H plus K dan indices miller ini dinyatakan dalam kurung seperti ini dan kita akan lihat bagaimana cara penulisan indices miller tersebut jadi ketika kita ingin menentukan bidang kemudian kita ingin memberi nama kita bisa membuat misalan seperti ini saya mempunyai saya mempunyai balok kubu seperti ini kemudian balok ini saya warnai biru hijau muda dan juga orange jarak warna biru terhadap pusat ini adalah A, 0, 0 karena kita lihat disini sumbu X akan berpotongan di titik A sedangkan sumbu Y dan sumbu Z tidak pernah berpotongan dengan sumbu X sehingga kita akan tuliskan 0 dan 0 seperti ini kemudian ketika kita mempunyai warna hijau muda dimana panjang dari warna hijau muda ini terletak 2 kali panjang A maka kita bisa tuliskan 2A 0 dan 0 dan ketika panjangnya 3 kali dari sumbu dari tengahnya ini kita bisa tulis 3A 0 dan 0 karena sekali lagi yang berada di bag paling depan ini adalah sumbu X kemudian yang berada di bagian tengah ini adalah sumbu Y dan yang berada di bagian terakhir adalah sumbu Z ingat bahwa bidang yang berada disini ini hanya akan berarah di sepanjang sumbu X saja dan tidak akan pernah memotong di sumbu Y ataupun sumbu Z sehingga kita bisa tuliskan seperti ini A tak terhingga dan tak terhingga karena dia hanya akan memotong di sumbu X saja kemudian kita bisa menuliskan untuk bidang yang berwarna kuning yang berada di atas ini dan juga bidang yang berwarna merah kita lihat bidang yang berwarna kuning disini bidang yang berwarna kuning hanya akan memotong di sumbu Z saja sehingga kita bisa tuliskan tak terhingga tak terhingga dan A kemudian untuk bidang yang berwarna merah karena dia hanya akan berpotongan di sumbu Y saja maka kita bisa tuliskan tak terhingga A kemudian tak terhingga bagaimana penulisannya maka kita bisa bagikan seperti ini ketika yang berwarna biru kita tahu panjangnya A dimana A ini bisa kita tulis satu-satuan maka kita bisa tuliskan satu dibagi satu kemudian karena dia tidak berpotongan di sumbu Y maka kita bisa bagi satu dibagi tak terhingga akan menjadi 0 kemudian di sumbu Z satu dibagi tak terhingga sama dengan 0 jadi notasi untuk warna biru ini akan dituliskan sebagai 1 0 0 untuk warna kuning karena hanya berpotongan di sumbu Z saja maka kita akan bagi seperti ini satu per tak terhingga satu per tak terhingga dan satu per satu maka notasi dari bidang yang berwarna kuning ini adalah 0 0 1 kemudian untuk yang warna merah sama juga dia hanya berpotongan di sumbu Y tetapi tidak di sumbu X dan Z sehingga notasinya adalah 0 1 dan 0 sekarang ini adalah contoh penentuan indeks Miller pada bidang yang disini tetapi kita geser kubus tadi persis di bagian tengah-tengahnya seperti ini kemudian kita bisa lihat jarak panjang dari sumbu A dari titik ke sumbu A kemudian dari titik tengah ke sumbu B dan C ini sama semua maka kita bisa tuliskan berapa indeks Miller dari yang berwarna C ini sekali lagi dia hanya berpotongan di sumbu C saja tidak pada sumbu A dan B jadi kalau tadi ini adalah X, Y, Z tapi kalau kita pakai A, B, C itu sebenarnya sama saja sehingga kita bisa dapatkan bidang yang ini indeks Miller-nya adalah 0 0 dan 1 sekarang kalau saya mempunyai bidang seperti ini jadi bidang ini berpotongan di sumbu A di sumbu B tetapi tidak di sumbu C bagaimana saya tahu bahwa dia akan berpotongan di sumbu A dan di sumbu B karena ketika saya memperpanjang garis dari bidang ini ketika diperpanjang maka dia akan memotong di sumbu A dan akan berpotong di sumbu B kita bisa kira-kira ataupun kita bisa ukur dengan menggunakan bantuan penggaris ataupun alat yang lain panjang dari titik tengah ke titik perpanjangannya lagi ini kira-kira 1,5 kemudian dari titik tengah dari pusat ke titik B adalah 1,5 dan karena dia tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu C maka kita bisa tuliskan tak terhingga di sini kemudian ketika kita bagi 1 per 1,5 1 per 1,5 dan 1 per tak terhingga maka akan didapatkan nilai yang tidak bulat di sini ketika 1 dibanding 1,5 maka akan menjadi 2 per 3 di sini adalah 2 per 3 juga sedangkan di sini adalah 0 kemudian kita bisa normalisasi kemudian kita sederhanakan sehingga indices Miller dari bidang ini adalah 1,1 dan juga 0 hal yang sama ketika saya mempunyai bidang yang berbentuk segitiga seperti ini dimana bidang ini akan berpotongan dengan sumbu A ketika diperpanjang kemudian akan berpotongan di sumbu B dan juga akan berpotongan di sumbu C dan karena panjangnya seperti ini perpotongannya jadi panjangnya kira-kira 2 satuan kemudian pada sumbu B adalah 2 satuan juga sedangkan di sumbu C 2 satuan maka kita bisa membagi 1 per 2 1 per 2 dan 1 per 2 kemudian dilakukan penyederhanaan sehingga didapatkan indices Miller-nya adalah 1 1 dan 1 sekarang kita akan lihat untuk sisi kristal yang ini disini kita lihat panjang dari sumbu A itu tidak sama dengan panjang sumbu B dan juga tidak sama dengan panjang sumbu C nah sekarang kita nyatakan unit perpotongannya kalau kita mempunyai bentuk segitiga seperti ini kemudian kita lihat perpotongan dari titik sumbu A kita perpanjang segitiga ini maka kita bisa dapatkan panjang perpotongannya adalah 2 kali sumbu A kemudian disini ini adalah 2 kali sumbu B dan di bagian atas ini adalah 2 kali sumbu C jadi walaupun dia tidak sama panjang seperti ini sumbu A B dan C tidak sama panjang tetapi yang kita tuliskan adalah berapa satuan perpotongannya jadi kalau di titik A ini ini ada 2 kali sumbu A kemudian di sumbu B ini ada 2 kalinya juga dan di sumbu C nya ada 2 kali juga jadi jangan sampai keliru walaupun bentuknya sedikit berbeda dengan gambar yang tadi tetapi perpotongannya adalah bisa dituliskan seperti ini 2 2 dan 2 sehingga resiprokalnya adalah membagi panjang dari perpotongan tersebut dengan dibagi membagi dengan angka 1 jadi 1 per 2 1 per 2 1 per 2 sehingga didapatkan hasil ini sesimilarnya ataupun indeks millernya adalah 1 1 dan juga 1 sekarang kita mempunyai sebuah kristal yang tersusun oleh panjang sumbu A tidak sama dengan panjang sumbu B kemudian tidak sama dengan panjang sumbu C tetapi semuanya saling dekat lurus berarti kita sedang mengamati sebuah sistem kristal orto-rombik nah sekarang disini kita bisa lihat bahwa sistem kristal ini dia mempunyai di piramida artinya dia mempunyai piramid atas dan di piramid yang bawah dimana piramid yang atas ini tersusun oleh 4 bidang di sini dan 4 bidang yang ada di bagian bawah kemudian yang piramida yang atas ini ini kemudian bergabung dengan piramid yang lebih kecil dimana piramid yang lebih kecil ini bidangnya juga sama ada 4 di atas kemudian 4 yang ada di bawah nah sekarang kita tahu bahwa dia tidak sama panjang semua A tidak sama dengan B tidak sama dengan C nah sekarang bagaimana kita bisa menentukan kritisnya smiler dari bidang yang sedang kita warnai ini pertama kita tahu bahwa disini sistem kristal yang dominan bidang yang dominan adalah piramida yang besar yaitu di piramida yang berwarna ini yang di atas dengan yang di bagian ujung ini adalah yang tidak dominan atau minor nah untuk menentukan indisi smilernya kita pakai di piramida yang dominan ini sehingga panjang dari sumbu C itu bukan dari pusat ke titik yang ini tetapi kita harus memperpanjang dulu piramida yang ada disini kemudian dimana titik perpotongannya sehingga inilah yang disebut sebagai 1C kemudian untuk di sumbu B kita bisa perpanjang ini adalah 1B dari tengah sampai pinggir kemudian untuk 1A di sumbu A ini adalah ini adalah panjangnya sehingga dengan menggunakan konsensus yang sudah kita pelajari tadi maka kita bisa membagi nilai-nilai tersebut dengan nilai resipokalnya jadi 1 per 1 1 per 1 dan 1 per 1 sehingga kita didapatkan ini semilernya adalah 1 1 dan juga 1 jadi jangan sampai salah ketika kita mempunyai bentuk seperti ini panjang sumbu C itu bukan dari tengah pusat ini ke ujung disini tetapi harus diperpanjang dulu untuk mendapatkan berapa titiknya disini sehingga ini adalah 1C kemudian untuk mendapatkan piramida yang di bagian atasnya lagi jadi ada di piramida yang kecil ini kita tahu bahwa titik yang ini ini adalah sedikit lebih pendek dibandingkan panjang yang tadi dan kalau kita perpanjang segitiga ini ke sumbu A dan juga ke sumbu B maka akan didapatkan panjang sumbu A ini 2A karena dia di luar dari kristal yang awal kemudian di sumbu B ini panjangnya juga 2 jadi 2B disini sedangkan sumbu C harus diingat bahwa sumbu C ini bukan dari pusat ke titik ini tetapi dari perpanjangan di piramida yang ada berwarna babu yang tadi sehingga yang di sumbu C ini hanya adalah 2 per 3 dari panjang dari sumbu C sehingga didapatkan untuk bidang yang ini kristal ini yang diarsir indices millernya adalah 1 per 2 1 per 2 kemudian 1 dibagi 2 per 3 kemudian kita tinggal balik jadi 3 per 2 setelah disederhanakan maka indices millernya adalah 1 1 dan juga 3 kemudian indices miller itu bisa bernilai positif bisa juga bernilai negatif bernilai positif ketika dia berada di kuadran positif seperti ini dan dia bernilai negatif ketika berada di belakangnya sehingga ketika kita ingin menuliskan berapa indices miller segitiga yang berada di sumbu A positif sumbu B negatif dan sumbu C positif maka didapatkan indices millernya disini adalah 1 min 1 dan 1 untuk nilai minus kita bisa tuliskan strip di bagian atas sehingga untuk bidang yang sama misalnya seperti ini tadi kita sudah belajar bahwa disini adalah 1 1 3 sedangkan di sumbu yang negatif di sumbu B negatif kita bisa dapatkan 1 minus minus 1 3 untuk semua sumbu yang bernilai negatif maka kita bisa tuliskan seperti ini minus 1 minus 1 dan juga minus 3 demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi indices miller silakan dipelajari lagi jangan sampai terlewat terima kasih Assalamualaikum